Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alucerita Film Untuk kali ini, Mimin akan merangkau sebuah film dong hua yang berjudul Shao Land Untuk episode terbarunya ya guys Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shao Land Di episode kali ini, di saat Tang San dan timnya sedang berkultifasi Tiba-tiba ada olau paus putih Xiaobai menghampirinya Lalu Mahung Jun menanyakan kedatangan Xiaobai, apakah untuk melatihnya? Xiaobai pun menjawab kalau ia akan melatihnya dan latihannya adalah pertarungan tim Untuk menguji kemampuannya masing-masing Ia juga mengatakan kepada semuanya dan harus merasakan kekurangan diri sendiri Tang San pun berkata, kalau ia sebelumnya bertemu dengan lawan tapi tidak pernah memperhatikan kekurangan diri sendiri Xiaobai pun menjelaskan kepadanya Berdasarkan dengan isi ujian mereka berbeda, Oscar, Mahung Jun, Zuzing, dan Mubai harus berlatih bertarung melawan Tang San Sedangkan rong-rong mendukung mereka Xiaobai mengatakan, semua tahu bahwa Tang San semenjak mendapatkan cincin jiwa yang kedelapan Kekuatannya sudah tidak kalah dari title dolo biasa Selain itu, Xiaobai juga mengatakan kepada mereka untuk memahami kelemahan lawan dalam pertarungannya Latihan pertarungan pun dimulai Tang San langsung mengeluarkan teknik domain biru perak alam tanpa batas Mubai dan timnya pun bersiap-siap untuk melawan Tang San Rong-rong langsung mengeluarkan teknik dukungan kepada mereka Lalu, Oscar mengeluarkan teknik teleportasi Namun Tang San tiba-tiba sudah ada di depannya Dan langsung mengalahkan Oscar dengan teknik ilusinya Dan giliran si gendut untuk maju melawan Tang San Mahung Jun pun langsung maju dan mengeluarkan teknik jiwa kenamnya Yaitu ponik menembus awan Dan langsung menyerang ke arah Tang San Namun, Tang San dengan mudah menghindarinya dengan teknik teleportasi Dan langsung menangkap Mahung Jun dengan rumput perak birunya Mahung Jun pun dikalahkan dengan mudahnya Yang ketiga, Zhu Xing maju dan langsung menyerang ke arah Tang San Tang San pun mengeluarkan teknik perisai emas tak tertandingi Dan membuat serangan Zhu Xing tidak mempan terhadapnya Zhu Xing pun dikalahkan dengan mudah oleh Tang San Dengan teknik piramida lautan kosmiknya Xiao Wei juga mengatakan Kalau Zhu Xing sebagai master jiwa penyerang Kecepatannya adalah kelebihannya Tapi selalu cepat ketahuan dan tubuhnya langsung dibatasi lawan Dan yang terakhir giliran daim Bubai yang akan bertarung dengan Tang San Sedikit pertarungan pun terjadi Lalu Tang San mengeluarkan benang emas penghisapnya Dan langsung mengikat Bubai dengan rumput perak birunya Namun, Bubai langsung mengeluarkan teknik jiwa yang keenamnya Yaitu serangan kematian harimau putih Untuk mengkonternya Akan tetapi, Tang San tahu dan ia langsung mengeluarkan teknik tulang jiwa kaki kiri roh jahat harimau iblis Yaitu kapak iblis harimau paus Xiao Wei mengatakan Kalau keduanya sama-sama kuat Dan mereka pasti akan mengerahkan serangan terkuatnya Di saat itu juga, Tang San tahu Kalau Bubai mengeluarkan tekanan yang sangat kuat Dan Tang San harus memakai teknik pembatas yang paling kuat Lalu, Tang San mengeluarkan teknik jiwa yang kedelapannya Yaitu pembunuh cermin roh jahat perak biru Seketika, Bubai langsung terperangkap dan tidak bisa bergerak Tang San pun menjelaskan kalau teknik tersebut adalah teknik jiwa kedelapan yang baru ia dapat Teknik tersebut bisa membatasi gerakan lawan dengan memfaatkan cermin Xiao Wei pun merasa heran dengan teknik jiwa baru Tang San yang begitu kuat Dan pertarungan latihan telah berakhir Lalu, Xiao Wei menjelaskan kepada semuanya Jika pertarungan sungguhan takutnya semua sudah terluka parah Dan Xiao Wei juga menjelaskan kepada Oscar agar pertarungannya lebih baik Di saat Oscar mengeluarkan teknik-tekniknya Tang San menjelaskan kepada Zuzing Kalau ia melakukan kesalahan Kelebihan terbesar tipe penyerang ada di serangan dan kecepatan Namun, pertahanannya lemah Jadi, saat menghadapi lawan kuat, Zuzing tidak boleh terhambat Begitu tupunya dibatasi lawan, maka akan dalam bahaya Lalu, Xiao Wei juga menjelaskan kepada Tang San kalau kekuatan kombinasinya tidak akan dirahukan lagi Tapi, Tang San harus melawan tujuh orang sekaligus dalam waktu terbatas Tang San harus berusaha lagi Tang San pun berterima kasih kepada Xiao Wei atas bimbingannya Di sisi lain, dari Kerajaan Tiandau Pangeran Xiao Wei yang mendapatkan kabar Kalau kota Genshin sudah diterobos oleh Kekaisaran Wuhun Dan dari Akademi Shrek, para tetua sangat kesal mendengar kalau kota Genshin sudah direbut oleh Aula Wuhun Karena asosiasi Blacksmith hampir lenyap dan tidak tahu kondisinya Lalu, kakek burung sudah mengutus orang untuk menyelidiki keberadaan asosiasi Blacksmith yang ada di kota Genshin Asalkan mereka masih hidup, ia bisa membawainya pulang Kita kembali ke Pulau Dewa Laut Xiao Wei berkata kalau latihan selanjutnya adalah latihan simulasi melawan dirinya Agar di saat bertarung melawan Daulo nanti, mereka bisa mengenali kemampuan beberapa Daulo Mu Wei dan temannya pun menyerang ke arah Xiao Wei secara bersamaan Mereka saling menyerang satu sama lain Dan waktu pun berlalu Mereka pun kelelahan dan beristirahat Lalu, Xiao Wei berkata kalau Tang San dan timnya bahkan bisa menerobos batasan diri dalam waktu yang singkat Dan Xiao Wei akan berpamitan karena ia sudah tidak punya apa-apa lagi yang akan diajarkan Di saat bersamaan, Senor Dewa Laut mengatakan kalau semua itu ide bagus Tapi pertarungan simulasi dan pertarungan asli sangat berbeda dari yang ia bayangkan Beberapa bentuk kemudian, waktu pertarungan melawan tujuh Daulo Pilar Suci pun akan segera dimulai Lalu Daulo Kuda Laut yaitu Tuan Haima berkata kepada mereka semua Tiga tahun tidak bertemu, kemampuan mereka meningkat dengan pesat Ia juga mengatakan setelah ujian dimulai Tang San dan timnya harus mengalahkan tujuh Daulo Pilar Suci dalam waktu 72 jam Dalam proses ujiannya Tujuh Daulo tidak akan menggunakan kekuatan Dewa Laut di Pilar Suci Dan hanya akan memakai kekuatan sendiri untuk mengujinya Tang San pun berterima kasih kepadanya Daulo Kuda Laut juga menjelaskan semua cahaya tersebut melambangkan waktu ujian Tang San dan timnya Saat mereka semua padam artinya waktu 72 jam sudah berakhir Lalu Daulo Kuda Laut mempersilahkan Tang San untuk bertarung dengannya Tang San pun mengularkan kekuatan jiwanya Alangkah terkejutnya Daulo Kuda Laut disaat melihat cincin jiwa Tang San Karena tak disangka dalam waktu tiga tahun Tang San sudah berhasil mendapatkan dua cincin jiwa seratus ribu tahun Tang San pun langsung menyerang ke arah Tuan Haima Dengan menggunakan teknik neraka Asura yaitu domain dewa pembunuh Tang San berkata kalau ia harus berusaha menghalangi Daulo Kuda Laut memakai teknik jiwa ke sembilan Seketika Tuan Haima mengatakan kepada Tang San kalau idenya sangat bagus Begitu Tang San menyerang langsung menekannya dengan domain Namun Tuan Haima mengatakan kalau kekuatan Tang San tidak cukup untuk melawannya Tuan Haima pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ke enamnya yaitu perisai langit lautan biru Tang San tahu kalau teknik neraka Asura nya ditahan sepenuhnya oleh Tuan Haima Tuan Haima juga langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya yaitu tinju kemarahan laut Dan langsung menyerang ke arah Tang San Tang San mencoba menghindarinya dan ia harus menghemat kekuatan jiwanya dan tidak bisa melawan langsung Tang San pun berteleportasi Namun Tuan Haima membatasi teknik jiwanya dan langsung mengenainya Namun Tang San langsung menggunakan teknik perisai emas tertandingi dan membuat Tuan Haima terkejut Karena serangannya tidak berhasil Padahal kekuatan jiwanya lebih tinggi daripada Tang San Lalu Tang San meluarkan teknik domain biru perak yaitu alam tanpa batas Yang bisa menyerap kekuatan makhluk hidup yang ada di sekitarnya Tuan Haima langsung mencegah dan tidak akan membiarkan Tang San terus menyerapnya Jika tidak keadaan tidak akan menguntungkan dirinya Tuan Haima juga berkata kalau ia sudah berjanji pada senior Bosaiki Untuk tidak memberi kempunan di saat bertarung dengannya Dan jangan salahkan dirinya Tuan Haima pun mengeluarkan teknik andalanya yaitu teknik jiwa ke-9 Mubai dan timnya pun sangat terkejut melihat Tuan Haima mengeluarkan teknik jiwa yang ke-9 Karena kekuatannya begitu sangat mengerikan Di saat bersamaan, senior Dewa Laut Nona Bosaiki mengatakan Kalau cincin jiwa ke-9 Daulog Uda Laut telah mencapai kultivasi 80 ribu tahun Dan teknik jiwa tersebut adalah serangan terkuatnya Senior Dewa Laut Nona Bosaiki juga menceritakan di saat Daulog Uda Laut menyelamatkan musibah alam gunung merapi yang ada di dasar laut meledak Daulog Uda Laut menyelamatkan satu persatu penduduk pulau Di saat Master Dewa Laut ikut membantu menolong dan melindungi pulau Dewa Laut Ia memberitahkan kepada Daulog Uda Laut untuk menyegel gunung merapi dasar laut Daulog Uda Laut pun dengan cepat langsung menuju ke gunung merapi tersebut Dan langsung menyegel dengan teknik jiwa ke-9 Yaitu tinju ledakan naga langit pukulan pemusnah Untungnya Daulog Uda Laut bertindak tepat waktu Jika tidak akibatnya semua makhluk hidup akan menderita Kita kembali ke Tang San Nona Siopi juga sangat khawatir dengan Tang San yang tidak mencegah teknik jiwa ke-9 Daulog Uda Laut Daulog Uda Laut pun berkata kepada Tang San Kalau Tang San sudah tidak punya kekuatan lagi untuk membalas Tang San masih berusaha untuk menghindari serangan Daulog Uda Laut yaitu Tuan Haima Namun Tang San terkena pukulannya dan membuatnya terluka dan terpental Semua timnya pun terkejut Tuan Haima mengira kalau semua pertarungannya dengan Tang San sudah berakhir Namun di saat itu juga Tang San bangkit kembali Dan membuat Tuan Haima akan menyerang dengan teknik jiwa ke-9 lagi Yaitu tinju ledakan naga langit pukulan pemusnah Meskipun Tang San tidak berhasil mencegahnya Tapi Tang San sudah mempersiapkannya Tang San pun langsung melorkan teknik tulang jiwa kaki rojahat Harimau Iblis Yaitu Taring Harimau Iblis Tentunya pun saling aduk kekuatan jiwanya Namun Tuan Haima kewalahan dan teknik Taring Harimau Iblis menembus perisai dari Tuan Haima Lalu Tuan Haima terluka dan mengatakan kepada Tang San Memang layak menjadi teknik tulang jiwa 100 ribu tahun yang didukung Medan Ganda Untungnya Tang San mempunyai teknik benang pengisap dan ia pun menyerap kekuatan Daulog Uda Laut Tang San pun mengularkan Xia Wu dari penyembunyiannya segitiga kosmiknya Dengan begitu Xia Wu sudah menemani Tang San dalam ujian tersebut Tang San pun berterima kasih kepada Tuan Haima Tuan Haima juga mengatakan selamat kepada Tang San yang sudah bisa menyelesaikan ujian pilar suci kuda laut Master Dewa Laut pun muncul dan berkata Kalau Tang San telah lolos ujian pilar suci kuda laut Xia Wu menemani Tang San lolos ujian Lalu Tuan Haima tahu kalau Tang San memiliki kekuatan cahaya Dewa Laut Ia menjelaskan meski cahaya Dewa Laut sendiri tidak mempunyai kekuatan serangan Tapi kekuatan paksaannya yang besar dapat mengendalikan semua makhluk hidup Tang San pun berterima kasih kembali kepada Tuan Haima atas bimbingannya Dan Tuan Haima tahu kalau Tang San memaksa kepada Daulo kuda laut Untuk mengeluarkan teknik jiwa kesembilannya agar kehabisan kekuatan jiwanya Dan pertarungan selanjutnya jadi bisa menguntungkan Oscar yang akan bertanding selanjutnya untuk melawannya Dan strategi perang itu disinkan dalam ujiannya Namun ia berkata kalau ia tidak menjamin untuk Daulo pilar suci Dan di sisi lain dari sektor Tang Kakek burung telah membawa dan menyelamatkan Tuan Shilong dan orang-orang yang tersisa dari kota Genshin Shilong pun meminta maaf kepada para tetua Karena kota Genshin telah dikuasai oleh Kekaisaran Wuhun Ia menceritakan kalau para Daulo dan orang-orang kepercayaan Kekaisaran Wuhun tiba-tiba menyerang Dan menghabisi penduduk kota Genshin tanpa ampun Kakek Titan pun tidak menyalahkan Shilong Melainkan menyalahkan Kekaisaran Wuhun yang sudah keterlaluan Kakek kambing tua pun mengatakan untuk mempercepat pembuatan senjata rahasia dan pelatihan para murid Shilong berkata kepada Tuan Taitan kalau kota Genshin telah direbut oleh Kekaisaran Wuhun Dan ia takut kalau gurunya yaitu Tuan Lao Guo tahu Namun kakek Titan menjelaskan Kalau Tuan Luo Guo tidak akan dibutakan oleh dendam Dan semoga Tuan Luo segera menyelesaikan pembuatan senjata rahasia terhebat dan membantunya Dan dari sekte Houtian Tuan Lao Guo masih mencoba dan berusaha untuk membuatan senjata rahasia sekte Tang yang diberikan oleh Tang San Dan ia pun sangat marah karena ia tahu kalau kota Genshin miliknya sudah diambil alih oleh Kekaisaran Wuhun Kita kembali ke Pulau Dewa Laut Oskar dan Rongrong masih bertarung melawan Daulo Kuda Laut untuk menyelesaikan ujiannya Mereka pun lolos ujiannya karena Daulo Kuda Laut sudah kelelahan di saat melawan Tang San Oskar lolos ujian Dewa Laut yang kelima Kekuatan jiwa meningkat setengah level dari level 76 menjadi level 76 lagi Hanya meningkat 25% Ningrongrong tiga penyelesaian hujan Dewa Laut kelima Kekuatan jiwa naik setengah level dari level 77 menjadi level 77 Meningkat 25% Oskar dan Ningrongrong dihadiahi kekuatan jiwa setengah level Karena mereka menang dengan cara licik Maka hadiahnya memang akan dikurangi Oskar pun menjelaskan Kalau tidak seperti itu takutnya sangat sulit untuk lolos Namun Wuhun mengatakan kalau itu tidak masalah Yang penting mereka sudah berhasil lolos ujiannya Tak selang berapa lama Tang San menerima surat dari kakek burung yang isinya Kalau kota Genshin sudah diterobos dan diambil alih oleh Kekaisaran Wuhun Lalu Tang San memberitahkan kepada semua untuk mempercepat ujiannya Dan kembali ke benuanya untuk melawan Kekaisaran Wuhun Mereka pun berpamitan kepada Daolo Kuda Laut Dan akan melanjutkan pertarungannya melawan Pilar Dewa Laut yang lainnya Tak selang berapa lama mereka sampai di tempat Daolo Tembak Laut Mereka pun disambuh dengan baik oleh para master jiwa yang menjaga pilar tersebut Tang San tahu kalau pertarungannya akan lebih sulit Karena ia akan melawan titel Daolo Senjata Dan biasanya jauh lebih kuat dari titel Daolo Monster Inilah alasan kenapa Daolo Tombak Laut berada di tempat bawah Daolo Naga Laut Dan yang akan bertarung dengan Daolo Tombak Laut adalah Dai Mubai dan Ning Rongrong Mubai pun dibekali berbagai sosis oleh Oscar agar kekuatannya meningkat Mubai dan Oscar pun pergi menuju Daolo Tombak Laut Ia mengeluarkan teknik jiwanya dan mencoba menyeberangi lautan untuk bertemu dengan Daolo Tombak Laut Di saat bersamaan, Xiaobai datang, ia hanya ingin melihat pertarungan Tang San dan timnya Sesampainya di sana Mubai dan Rongrong dibisikkan oleh Xiaobai agar bisa melawan Daolo Tombak Laut Daolo Tombak Laut adalah monster jiwa senjata langka dari tujuh Daolo Pilar Suci Martialnya adalah Tombak Laut dan tombak tersebut adalah awalnya tombak raksasa yang dipakai untuk menangkap paus di bawah es di daerah utara Kemudian atas berkat dari master dewa laut, ia menjadi Martial Sol senjata langka diantara master jiwa laut Tak selang berapa lama, Daolo Tombak Laut muncul di hadapan Mubai dan Rongrong Tanpa basa-basi, Daolo Tombak Laut langsung mengeluarkan teknik jiwa ketiganya yaitu tiga bayangan tombak Dan langsung menyerang ke arah Mubai dan Ning Rongrong Mubai pun melawan ketiga bayangan dari Daolo Tombak Laut Mubai berhasil mengalahkan bayangan dari Daolo Tombak Laut Lalu Daolo Tombak Laut berkata kalau Mubai sangat bagus dan berhak menerima pengujiannya Di saat Mubai akan menyerang kembali, Ning Rongrong juga tidak tinggal diam Ia langsung mengeluarkan teknik dukungan pusaka sembilan, yaitu kekuatan kecepatan dan jiwa Sedikit pertarungan pun terjadi, mereka saling menyerang satu sama lain Lalu Daolo Tombak Laut mengeluarkan jurusnya yaitu wujud asli menyatu dengan pedang Martial Sol senjata Seketika Tang San membisikkan dengan kekuatan batinnya kepada Mubai Kalau Daolo Tombak Laut mempunyai teknik penyatuan pedang seperti Daolo Pedang Dan Tang San mengatakan untuk berhati-hati dan jangan dianggap remeh Mubai pun langsung meluarkan teknik jiwa keempatnya yaitu hujan meteor harimau putih Namun semua serangan Mubai sia-sia karena terjebak pada logam yang tidak bisa lenyap Lalu Tang San meminta Mubai untuk merubah formasi menjadi formasi pertahanan Ia pun mengularkan teknik jiwa ketujuh yaitu wujud sejati Martial Sol Daolo Tombak Laut berkata kepada Mubai Lalu Mubai saat memahami keterampilan jiwanya Lalu Mubai menjawab kalau perkataan Daolo Tombak benar setengah Mubai dan Rongrong mempunyai seorang pembimbing Daolo Tombak Laut pun sangat marah dan ia akan mengatakan Kalau ia akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya Daolo Tombak Laut pun mengeluarkan kekuatan domain terpendam Xiobei juga terkejut karena tidak disangka kalau Daolo Tombak Laut memiliki domain Lalu Tang San mengatakan kalau Tombak Laut sedang menelan kekuatan di dalam air Mubai pun mengeluarkan teknik jiwa keduanya yaitu gelombang cahaya harimau putih Dan Rongrong juga ikut membantunya Namun Daolo Tombak Laut langsung mengkontrol serangan Mubai dan menusukan dengan tombaknya Mubai pun terkena serangan Daolo Tombak Laut Rongrong tak tinggal diam Ia langsung mengeluarkan tulang jiwa kebijaksanaan alam ilusi Yaitu ruang ilusi Daolo Tombak Laut pun terjebak dalam ilusinya Daolo Tombak Laut pun mengatakan Kalau Mubai tidak menyerang maka ia yang akan menyerang Tang San pun langsung membisikkan Mubai untuk menjalankan rencananya Di saat Daolo Tombak Laut mengeluarkan teknik jiwa yang kesembilannya Yaitu pukulan pemusnah helaan laut Lalu Mubai mengkontrol serangannya dengan teknik jiwa kenamnya Yaitu serangan pemusnah harimau putih Namun serangan Daolo Tombak Laut lebih cepat dari serangan Mubai Dan membuat Daem Mubai terkena tombak lautnya Dan ia pun terluka dan terpental ke dalam laut Akan tetapi tiba-tiba serangan Mubai dari arah lain mengenai Daolo Tombak Laut Daolo Guda Laut pun terluka oleh serangan Daem Mubai Ia pun heran kenapa bisa begitu Lalu ia berkata kepada Rongrong Kalau Mubai sudah terluka parah karena dirinya Sedangkan ia juga terluka oleh Daem Mubai Dan ia mengakui kalau pertarungannya seimbang dalam ujian tersebut Namun tiba-tiba Mubai kembali muncul Mubai mengatakan kalau yang menyerang Daolo Tombak Laut adalah tiruannya Ia menjelaskan kalau ia memakan sosis besar cermin penyalin yang diberikan oleh Oscar Kemudian menyalin keterampilan klon bayangan neraka Zuzing Sedang wujud aslinya langsung ke laut Tang San pun berbicara kepada Daolo Tombak Laut Kalau di pulau Dewa Laut Yang mampu menghadapi secara langsung mungkin hanyalah Daolo Dewa Laut yaitu Bos Haiki Lalu Daolo Tombak Laut menyalahkan kalau semua itu adalah dari iblis jiwa Hiu Putih yang telah membimbingnya Dan ia mengatakan kalau semua itu tidak boleh membimbing mereka di ujian Dewa Laut Namun Tang San mengatakan Kalau dirinya lah yang membimbing Daem Mubai dari awal Daolo Tombak Laut pun tidak percaya dengannya Ia pun mengatakan artinya meski dari luar terlihat Mubai dan Rongrong bertarung dengannya Tapi di belakang masih ada bantuan dari orang lain Dan ia masih belum tahu kenapa di serangan yang terakhir Serangan pemusnah Harimau Putih yang menyerang dari depan bisa menjadi penyerang dari belakang Ia penasaran siapa lagi yang membantunya Rongrong pun berkata kalau semua itu adalah ruang ilusi yang ia miliki Yang memiliki efek membingungkan Mubai juga menjelaskan kepadanya saat tekanan serangan terakhirnya Mubai menulkar posisi di bawah domain ruang ilusi Dan semua itu seperti memisahkan tekanan serangan dan kekuatan serangan yang sesungguhnya Dan Daem Mubai ujian kelima Dewa Laut lolos Kekuatan jiwa meningkat satu level dari level 79 menjadi level 80 Daem Mubai pun sangat senang karena ia telah lolos mencapai kekuatan jiwa yang ke level 80 Rongrong menyelesaikan ujian kelima Dewa Laut sebanyak 50% Cerita berpindah ke Akademis Rek Kepala sekolah mendapat kabar kalau kota Genshin yang dimusnahkan oleh kekeseran Wuhun Memberikan sebuah ketakutan pada seluruh benua Dan ia akan menerayakan kelulusan para burit Akademis Rek yang baru Ia teringat dengan Tang San dan timnya yang tidak tahu bagaimana kabarnya di Pulau Dewa Laut Kepala sekolah percaya kalau para monster kecil tidak pernah mengecewakannya Saat mereka kembali sudah pasti akan memberikan kejutan besar pada seluruh Akademis Rek dan seluruh benua Sebelum itu, Akademis Rek harus mempertahankan garis belakang untuk mereka semua Cerita kembali ke Pulau Dewa Laut Tang San berkata kepada Daulot tembak laut kalau semua itu bukanlah keinginannya Tapi demi menyelesaikan ujian kelimanya, Tang San terpaksa harus melakukannya Daulot tembak laut pun meminta Tang San untuk maju Dan atas dasar apa, Tang San berhak menerima kehormatan ujian ke-9 Dewa Laut Tang San pun langsung mengeluarkan cincin jiwanya Alangkah terkejutnya Daulot tembak laut di saat melihat Tang San memiliki 3 cincin jiwa 100 ribu tahun Lambang Trisula Emas pun dikeluarkan oleh Tang San Namun Daulot tembak laut tidak percaya Dan langsung menyerang ke arah Tang San untuk mengujinya Tang San pun terkena tembak lautnya Lalu Tang San mengeluarkan teknik jiwa yang kelimanya yaitu Tombak tirani kaisar biru perak dan langsung mengkonternya Daulot dewa laut pun dibuat terkejut Karena Tang San sudah ada di belakangnya dan menguncinya dengan tombaknya Tang San menjelaskan agar Daulot tombak laut percaya dengannya Karena ia memiliki tulang jiwa kepala yang memiliki kekuatan spiritual Cahaya yang dilihat adalah cahaya dewa laut Juga kekuatan spiritual yang diwujudkan melalui cahaya dewa laut Dan kekuatan itulah Tang San bisa memprediksi setiap langkah Daulot tombak laut dan pertarungan sebelumnya Daulot tombak laut pun mengaku kalah Dan dia tahu kalau Tang San memiliki cahaya dewa laut Seketika Tang San pun lolos ujian pilar suci tombak laut Daulot tombak laut pun tidak bisa berkata apa-apa lagi Dan meminta Tang San dan timnya untuk pergi dan melanjutkan ujian berikutnya Daulot tombak laut juga berkata sepertinya Hanya Daulot delusi laut yang mungkin bisa mengalahkan Tang San dan timnya Dan dari kekeseran Wuhun Sue Rensu sedang menjalani ujian malekatnya Ia pun diserang terus-menerus oleh kakeknya Dan memuatan kekuatan jiwa Sue Rensu sudah terkuras habis Sue Rensu pun teringat dengan pertarungan di saat ia kalah melawan Tang San Dan itu tidak boleh menyerah Kalau tidak ia tidak akan mengalahkan Tang San selamanya Ia pun bangkit kembali dan meneruskan ujian malekatnya Dan bagaimana keseruannya Mimin akan lanjut di episode mendatang ya Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih semuanya